Artis Eli Sugigi sudah satu setengah tahun menikah dengan pria bernama Ferry Anggara tepatnya. Sejak tanggal-tanggal 8 November tahun 2015 silam. Sayangnya rumah tangga pasangan tersebut diwarnai banyak kabar pertikaian. Kini Eli dan Ferry bahkan tengah dalam proses perceraian di Pajakarta Selatan. Bukan akibat adanya orang ketiga. Eli menggugat cerai karena menganggap Ferry lebih memilih orang tua daripada Eli. Masalah Ferry selingkuh dengan cewek udah saya maafin ya. Masalah serein dia, dia dapat kerjaan dengan saya tapi dia mengundurkan diri itu yang buat saya. Sakit hati dan bilang lebih sayang ortunya dibanding saya. Dan bilang ortu nomer satu dibanding saya. Jadi bagaimana abitu sama ortu emang nomer satu, sama istri juga harus. Ujar Eli Sugigi di pengadilan agama Jakarta Selatan, Rabu, 26 per 4. Eli Sugigi merasa selama ini ia banyak dihina oleh laki-laki dan dimanfaatkan. Kepada Ferry Anggara, wanita berusia 45 tahun itu memiliki pesan agar tidak membedakan orang tua dan istri. Ingat laki-laki jangan bedakan orang tua dan istrinya. Karena saya perempuan punya hati, dia bilang saya bela ibunya daripada istrinya. Tapi selama ini dia tidur sama siapa? Sama istrinya kan bukan sama ibunya. Ujarnya. Masalah antara Eli Sugigi dan Ferry telah berimbas kepada keluarga besarnya. Walau gitu Eli mengaku tak membenci ibu dari Ferry Anggara. Saya enggak benci ibunya. Wajar dia cari nafkah untuk orang tuanya. Tapi ingat dia punya istri dan materi persidangan udah sah. Bila Ferry enggak datang lagi sudah ada putusan, tuturnya. Artis Eli Sugigi sudah satu setengah tahun menikah dengan pria bernama Ferry Anggara tepatnya. Sejak tanggal-tanggal 8 November tahun 2015 silam. Sayangnya rumah tangga pasangan tersebut diwarnai banyak kabar pertikaian. Kini Eli dan Ferry bahkan tengah dalam proses perceraian di Pajakarta Selatan. Bukan akibat adanya orang ketiga. Eli menggugat cerai karena menganggap Ferry lebih memilih orang tua daripada Eli. Masalah Ferry selingkuh dengan cewek udah saya maafin ya. Masalah serein dia. Dia dapat kerjaan dengan saya tapi dia mengundurkan diri itu yang buat saya. Sakit hati dan bilang lebih sayang ortunya dibanding saya. Dan bilang ortu nomer satu dibanding saya. Jadi bagaimana gitu sama ortu emang nomer satu sama istri juga harus. Ujar Eli Sugigi di pengadilan agama Jakarta Selatan, Rabu 26.4. Eli Sugigi merasa selama ini ia banyak dihina oleh laki-laki dan dimanfaatkan. Kepada Ferry Anggara, wanita berusia 45 tahun itu memiliki pesan agar tidak membedakan orang tua dan istri. Ingat laki-laki jangan bedakan orang tua dan istrinya. Karena saya perempuan punya hati, dia bilang saya bela ibunya daripada istrinya. Tapi selama ini dia tidur sama siapa? Sama istrinya kan bukan sama ibunya, ujarnya. Masalah antara Eli Sugigi dan Ferry telah berimbas kepada keluarga besarnya. Walau gitu Eli mengaku tak membenci ibu dari Ferry Anggara. Saya enggak benci ibunya, wajar dia cari nafkah untuk orang tuanya. Tapi ingat dia punya istri dan materi persidangan udah sah. Bila Ferry enggak datang lagi sudah ada putusan tuturnya. Terima kasih telah menonton!